Ya, terganti Arbain dan Fernandes, mantan kepala desa dan sektes air teluh sungai penuh calanisi dan perdana, terdara hadir secara virtual di ruang TPKOR pengadilan Negeri Cambi, dengan dakwaan telah melakukan tindak pidano korupsi, perlolaan dana desa dengan kerugian negara Rp 529 juta. Mantan kepala desa dan sekretaris desa air teluh sungai penuh Arbain dan Fernandes, jalani sidang perdana secara virtual di ruang TPKOR pengadilan Negeri Cambi. Jaksa penonton umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyebutkan dari laporan hasil pemeriksaan kasus tigaan tindak pidano korupsi, penyipangan dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2017 dan tahun 2018 pada desa air teluh kecamatan Kumun Tebai, di kota sungai penuh, di mana terdapat kerugian yang belum didindaklanjuti sebesar Rp 324 juta, serta keterlambatan membayar setor sebesar Rp 190 juta, sehingga total kerugian mencapai Rp 529 juta. Atas perbuatannya, parut terdakwa dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang TPKOR Junto Pasal 55 Ayat 1 dan Duo Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Atas dakwaan GPU, Idris selaku kuasa hukum dari kepala desa Arbain akan mengajukan esepsi. Hal serupa juga diajukan oleh Sekdes Fernandes pada kamis pekan depan. Iqbal, Cek TV Ngabari